Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di channel Sakanagari Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan Kisah-kisah menarik dari channel kami Kali ini saya akan menceritakan Tentang tujuh pangeran neraka Yang mewakili dosa-dosa besar manusia Seperti apa kisahnya mari kita simak bersama-sama Manusia bisa berbuat baik juga berbuat jahat Kebaikan atau kejahatan yang dilakukan manusia Dipercaya akan mendapat balasan yang setimpal Yang menjadi manusia baik akan mendapat ganjarannya di surga Sementara yang menjadi manusia jahat akan mendapat ganjarannya di neraka Neraka diwakili oleh setan-setan yang bersekutu dengan manusia Dalam melakukan kejahatan dan dosa-dosa besar Terkait hal ini berikut ini tujuh pangeran neraka Yang mewakili dosa-dosa manusia Yang pertama yaitu lucifer Atau pride yang berarti kebanggaan Dalam bahasa latin kata lucifer Berarti pembawa cahaya Berasal dari kata lux lucis yang artinya cahaya Dan vere yang artinya membawa Merupakan nama untuk bintang fajar Planet Venus ketika muncul pada dini hari Lucifer menurut kisah-kisah dulunya adalah malaikat Namun akhirnya diturunkan ke bumi Karena menentang Tuhan Yang ketika itu mulai menciptakan Adam Yang kedua yaitu mamun Atau grit yang berarti keserakahan Mamun adalah iblis keserakahan Kekayaan dan ketidakadilan Orang-orang yang menyembah mamun Setara dengan orang-orang rakus pada uang Mamun sering digambarkan Sedang menahan uang atau harta di pangkuannya Dan menginjak kepala seseorang Bisa diartikan menginjak penyembahnya Atau bisa pula sedang menginjak orang lain untuk kekayaannya Yang ketiga Asmodeus 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 adalah setan nafsu Dan karena itu bertanggung jawab untuk memutar hasrat orang Dikatakan bahwa orang yang jatuh kecara Asmodeus Akan dihukum selamanya di neraka tingkat kedua Dia membawa 72 pasukan setan di bawah komandonya Dia salah satu raja neraka di bawah Lucifer Dia digambarkan muncul dengan tiga kepala Yang pertama seperti banteng Yang kedua seperti laki-laki dengan mahkota Dan yang ketiga seperti domba jantan Dia memiliki ekor ular Dan dari mulutnya mengeluarkan api Selain itu Ia duduk di atas neraka dan memegang tombak Yang keempat Leviathan Atau envy yang berarti iri hati Leviathan adalah salah satu dari tujuh pangeran neraka Dan pintu neraka ada di mulutnya Leviathan identik dengan raksasa laut Salah satu setan yang dikatakan menggoda laki-laki dalam melakukan penghujatan Penghujatan ini bisa diartikan karena alasan balas dendam yang timbul karena iri Atau dengki dengan sesuatu hal Yang kelima Bilzebub Atau glatoni Yang berarti rakus Bilzebub adalah nama salah satu tujuh raja neraka Dan digambarkan sebagai dewa lalat Dia mengajak orang untuk makan banyak Mahal, rakus, dan pilih-pilih makanan Dosa ini kelihatannya kecil Karena hanya masalah makanan Tetapi ternyata menjadi dosa besar Yang keenamnya itu satan atau amon Dalam bahasa lain Grat atau kemarahan Dia adalah perwujudan Antagonisme yang berasal dari agama-agama Abrahamic Dia memunculkan kemarahan yang akhirnya Bersifat destruktif dan menimbulkan dosa Contoh akibat dari dosa ini adalah membunuh Bisa juga membunuh orang lain buat pemujaan Namun yang paling berat dari dosa ini adalah bunuh diri Yang ketujuh Belvegor Atau slot Yang berarti kemalasan Belvegor digambarkan dalam dua model berbeda Sebagai wanita muda yang cantik ketika di dunia Atau sebagai iblis berjenggot mengerikan dengan tanduk dan kuku yang tajam Dia sering dikatakan juga sebagai iblis kekayaan yang didapat dengan licik Dia mendorong orang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah Dan jika perlu dengan menipu sebagai contoh adalah korupsi Setelah kaya Maka waktunya untuk bermalas-malasan tanpa bekerja Kemalasan bagi kita biasanya menjadi kebiasaan Contoh yang paling mudah adalah menunda pekerjaan Dan terus mencari pekerjaan yang mudah dengan hasil yang besar Di dalam versi islam sendiri banyak diantara kisah-kisah yang dikaji di pesantren Kitab Maraki Al-Ubuddiyah Karya Sheikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Atau sering disebut dengan Sheikh Nawawi Al-Bantani Termasuk salah satu kitab yang menjelaskan tentang ini Kitab tersebut merupakan kitab komentar Atas kitab Bidayat Al-Hidayat Karya Hujat Al-Islam Abu Hamid Al-Ghazali Atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ghazali Pada saat Al-Ghazali menerangkan tentang larangan pemakaian air secara berlebihan saat wudhu Karena was-was Al-Ghazali menjelaskan ada syaitan pengganggu atas itu Al-Ghazali mengatakan Janganlah engkau memperbanyak basuhan air Memakai air dengan berlebihan tanpa ada kebutuhan Hanya disebabkan karena was-was Pada orang-orang yang was-was Ada syaitan yang tertawa atas mereka Syaitan tersebut disebut Al-Walhan Bidayat Al-Hidayat halaman 18 Sheikh Nawawi kemudian memberikan komentar Atas percakapan Al-Ghazali Dengan merujuk pada ungkapan Usain Sulaiman Al-Rasidi Bahwa iblis itu mempunyai sembilan anak Masing-masing mereka memiliki nama dan aktivitas tertentu Yang pertama Hinjib Syaitan yang bertugas untuk mengganggu Orang yang melakukan sholat Yang kedua Walhan Syaitan yang bertugas untuk mengganggu Orang yang melakukan wudhu Yang ketiga Jalan bur Syaitan yang beroperasi di pasar Dan mendorong penjual untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia Dan sumpah bohong Memuji-muji barang dagangannya dengan berlebihan Juga mengurangi takaran dan timbangan Yang keempat Al-A'war Syaitan urusan perzinahan Yang meniupi untuk merangsang birahi pada kemaluan lelaki Dan lubang alat kelamin perempuan Yang kelima Al-Wasnan Setan tidur Setan yang mendorong seseorang untuk tidur atau mengantuk Memperberat kepala dan kelopak mata Hingga terantuk dan tak melakukan sholat atau ibadah lainnya Syaitan ini juga membangkitkan pada hal yang buruk seperti zina dan lain-lain Yang keenam Setan yang hadir saat musibah Syaitan ini mendorong orang yang tertimpa musibah untuk mengekspresikan secara pelibihan Seperti berteriak-teriak dan memukul-mukul pipi Dan ekspresi lainnya Yang seakan-akan menandakan tak terima atas takdir atau ketentuan Allah Yang ketujuh Dasim Setan kuliner Syaitan yang mengganggu orang yang makan Syaitan ini akan ikut makan bersama manusia Yang tatkala makan tak menyebut nama Tuhan Bahkan syaitan ini ikut aktivitas manusia di dalam rumah Mulai masuk rumah Tidur diranjang Memakai pakaian manusia yang tak dilipat Dan aktivitas yang lain Yang tak menyebut nama Tuhan saat melakukannya Menurut riwayat lain Syaitan ini berusaha untuk membangkitkan pertengkaran rumah tangga Juga untuk membuat pasangan suami istri berpisah Yang kedelapan Ma'un Menurut riwayat lain Namanya Masu Syaitan jurnalis spesialis hoak Dialah syaitan yang memiliki kabar-kabar dusta Yang dihembuskan kepada orang-orang Hingga tak bisa dilacak sumbernya Yang kesembilan Al-Abiya Syaitan putih Yakni syaitan yang bertugas untuk mengganggu para nabi Dan para kekasih Allah Untuk para nabi Mereka bisa selamat atas gangguan syaitan ini Para wali berusaha untuk menangkal gangguan syaitan ini Jika Allah berkehendak Allah menyelamatkan para wali Jika Allah berkehendak lain Para kekasih Allah ini bisa pula selaka dan tersesat Demikian sekelumit penjelasan tentang nama-nama syaitan keturunan iblis Semoga kita semua selalu dalam lingkungan Allah SWT Terima kasih masih bersama channel ini Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!